Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang sedikit ya Pada pertemuan kali ini Kita masih meneruskan pembahasan struktural Todorov Yaitu bagian analisis aspek pragmatik Atau dikenal dengan istilah gaya penceritaan Anda mungkin tertanya-tanya Mengapa gaya penceritaan ini dikenal dengan istilah aspek pragmatik? Nah, Anda ketahui kan bahwa dalam kajian pragmatik Seseorang itu mengunculkan gaya berbicara Bagaimana berbicara supaya orang bisa menerus? Apakah harusnya? Atau bagaimana? Bagaimana memiliki jurut untuk mempunyai seseorang agak lebih baik? Nah, itu kan kajian pragmatik Nah, sama dalam kebuah fikir juga Pengarang dalam menyampaikan ceritanya memiliki gaya penceritaan tertentu Sehingga dikenal dengan istilah aspek pragmatik Baik, kita lihat Aspek pragmatik ini Menurut Todorov Dibagi menjadi tiga hal Jadi, ada tiga aspek verbal yang dapat membawa pembaca dari wacana ke dalam fikir Yaitu Modus Kalah Waktu Dan sudut pandang Kita lanjutkan pembahasannya Mengenai modus Modus itu adalah tingkat kehadiran peristiwa yang diceritakan dalam teks Nah, modus ini sering dikenal dengan istilah ujaran atau bisaran Ya, menurut Janet Ada tiga tingkat modus Tidak ya Yang pertama gaya langsung Yang kedua gaya tidak langsung Dan yang ketiga yang diceritakan Nah, menurut Todorov Sama ada tiga juga Hanya beda sedikit istilah Yang pertama wicara yang dilaporkan Yang kedua wicara yang dialihkan Dan yang ketiga wicara yang dinarasikan Wicara yang dilaporkan itu yaitu wicara langsung Atau gaya langsung Jadi, wicaraannya tak sekali tidak mengalami perubahan Nah, atau disebut dengan wicara yang dilaporkan tadi Kemudian wicara alihkan Wicara yang dialihkan itu tidak langsung Artinya, ini bukan wicara Atau ujaran tepon Tetapi, disini adalah Ujaran-ujaran dari pencerita Nah, artinya Pengarah memiliki pandangan sendiri Yang dimunculkan lewat pencerita Nah, ini yang disebut dengan wicara alihkan Konsep, misalnya ya Pandangan tertentu, nasihat Nah, itu adalah wicara alihkan Nah, kalau wicara yang dinarasikan yang seperti biasa Yaitu cerita Gaya cerita atau narasi Nah, disini isi atau tindakan dipertahankan unturnya Tetapi dalam bentuk cerita Tidak langsung diujarkan oleh sakitnya Nah, ini sekali lagi Sekali lagi, kalau dialog itu masuk ke dalam wacara yang dilaporkan Kalau pandangan pengarah atau konsep Nah, atau nasihat itu wicara alihkan Kalau narasi dari tokohnya, latarnya, atau peristiwa lainnya Itu adalah wicara yang dinarasikan Nah, yang kedua Bagian analisis gaya penceritaan itu adalah halak atau waktu Nah, bagaimana kita bercerita Seperti apa sih? Bagaimana wakunya? Apakah bercerita itu singkat? Bertele-tele gitu ya Nah, itu yang disebut dengan gaya pencerita Dari segi waktu Nah, dalam kategori waktu ini Ada dua dalam waktu Yang pertama, waktu dunia yang digambarkan Seperti latar waktu Begitu ya, dalam fiksi Seperti apa jalan yang cerita Apakah terjadi saat ini Yang akan datang atau masa lalu Begitu ya Nah, kemudian waktu penceritaan Atau tataran penceritaan Nah, di sini Hubungan antara waktu cerita dan penceritaan ini Berkaitan dengan tiga hal Bagaimana urutan waktu bercerita Kemudian Seperti apa lama waktu berlangsung Dan frekuensi bercerita Nah, jadi Bercerita itu Bisa bercerita sesuai dengan frekuensinya Apakah sering bercerita itu? Apakah berkali-kali Di ulang-ulang gitu ya Bersentakkan sebuah peristiwa itu? Atau misalnya dalam waktu lama? Atau misalnya Ngesisa Menceritakan sesuatu itu Periodenya bisa? Atau teman yang lama-lama dan sebagainya Nah, itu dengan urutan Nah, kalau urutan waktu itu Berkaitan dengan Apakah bentuk Sistematis Dari A B C D Dan seterusnya Atau misalnya Bloncat-bloncat Cerita A Bloncat di cerita berikutnya Begitu ya Seperti zikda Begitu Nah, itu berarti Urutan waktu Nah Di sini Urutan waktu yang paling mudah diperhatikan Mengapa? Ya Ini memang Waktu peristiwa yang diceritakan Dalam fiksi Tidak sama Dengan waktu Penceritaan Jadi ada retrofeksi Dan Itu Ada prospeksi Jadi kembali ke masa lalu Retrofeksi Kemudian prospeksi Atau antisipasi itu Apa yang terjadi Kemudian dikumpulkan Dengan bedah lu Nah, ini urutan waktu Bisa saja ya Jadi seperti Membicarakan Kisah akhirnya dulu Begitu ya Kemudian kembali Ke masa lalu Nah, dari pencerita itu Retrofeksi Nah, itu bisa saja Seperti itu Atau misalnya Semacam prospeksi Macu saja Jadi awal Sampai akhir Ya Itu dari urutan waktu Nah Menurut Ongel Zain Ma'at Analisis gaya Penceritaan ini Bisa disebutkan Dari sisi Kehadiran Penceritanya Dibagi Buat ini dua Yang pertama Ada pencerita Interen Dan yang kedua Ada pencerita Exteren Pencerita Interen ini Ia adalah Pencerita hadir Di dalam teks Dan mengambil posisi Sebagai tokoh Atau sudut pandang Orang pertama Atau aku Nah, pencerita Exteren itu Kembalikannya Dia adi Nah, itu ya Pencerita tidak hadir Di dalam teks Karena posisinya Hanya sebagai Pengamat Atau sudut pandang Orang pertama Nah, kita lihat lagi Buat kezaiman Lebih lanjut Mengfasifikasikan Dua tipe Yaitu Dari sepi modusi Itu Wicara pencerita Dalam Nah, ini Sama yang disebut Dengan wicara Yang dileporkan Yang gitu ya Nah, disini Ada perasaan Cerita benar-benar Terjadi Begitu Ada peniruan Atau mimesi Nah, ini adalah Wicara yang dileporkan Artinya sama Yaitu Dikemukakan oleh tokoh Bicara langsung Jadi, dialog tokoh Mungkin saja Monolog tokoh Ya, ketika dia Menceritakan dirinya Nah, yang kedua Wicara Bercerita luar Nah, ini dibagi-bagi Dua Wicara alihan Dan Wicara yang diceritakan Nah, itu artinya Sama saja Ada tiga hal ya Jadi Penjelasan begitu saja Itu memang Penjelasan dari Tonorok tadi Wicara alihan itu Ya, tadi Kembali lagi Berisi tentang Pandangan dari tokoh Nah, ya Bagaimana Wicara tokoh Di alihkan Menjadi wicara sendiri Gitu Oleh pencerita Nah Ya, disini adalah Pemandangan Pemikiran tokoh Dan sebagainya Nah, kemudian Bicara yang diceritakan Ya, disini Memang Pencerita benar Segala sesuatu Itu dari jarak jauh Begitu ya Sehingga Pencerita Tidak terlibat langsung Begitu ya Mengingat apa yang Dilihat Jadi, disini Pencerita Menyajikan pendiri Jalan cerita Dengan Memangkan narasi Begitu ya Nah, ini Keseluruhan Bicara ini Tidak mungkin Dilepaskan Dari konteksnya Atau dari Usur Lainnya Nah, tugas kita Bagaimana Sebagai pengkaji Mengklasifikasikan Saja Sipu-tipu Pencerita Mana yang Pemiliran Dan Memperoleh jawaban Dari pertanyaan Bagaimana Demikian Nah, jadi Cara Menganalisis Gaya pencerita Adalah Mendestripsikan Dominoti Gaya Cerita Yang Muncul Dan Memberikan Contoh-contohnya Dalam Cerita Tersebut Kemudian Mengapa Demikian Bagaimana Efeknya Terhadap Karya Sastra Begitu ya Ketika Yang Mungkinan Gaya bahasa Yang Dilaporkan Seperti Apa Karya Sastra itu Apakah Menjadi Mirip Dengan Drama Atau Ketika Lebih Banyak Dinarasikan Apakah Anda Merasa Monoton Begitu ya Dengan Ceritanya Dan Sebagainya Ketika Banyak Apakah Efeknya Menjadi Karya Sastra Tersebut Adalah Didominasi Oleh Didaktis Atau Ajaran Tertentu Dan Sebagainya Itu adalah Efek Dari Dominasi Bicara Yang Muncul Nah Kemudian Yang Terakhir Itu adalah Analisi Sudut Pandang Nah Analisi Sudut Pandang Ini Mengatuh Pada Romit Tentra Romit Tentra Ini Membagi Sudut Pandang Kedalam Empat Tentra Yang Pertama Adalah Sudut Pandang Orang Pertama Sentral Yang Yang Kedua Sudut Pandang Orang Pertama Tidak Sertaan Tidak Sertaan Akuan Sertaan Dan Yang Ketiga Adalah Sudut Pandang Orang Ketiga Atau Dian Bhat Tau Dan Yang Keempat Adalah Sudut Pandang Orang Ketiga Terbatang Nah Untuk Sudut Pandang Orang Pertama Sentral Atau Dikenal Akuan Tertaan Tadi Adalah Pengaruh Itu Segala Sesuatunya Hadir Dalam Cerita Sesara Lantung Nah Ini Biasanya Cirinya Itu Adalah Aku Sebagai Sertama Utama Nah Kalau Yang Akuan Tertaan Sudut Karena Orang Utama Sebagai Pembantu Ini Disebut Tokohnya Aku Tapi Bukan Tokoh Utama Jadi Disini Aku Hanya Membantu Mengantarkan Tokoh Lain Yang Lebih Penting Nah Untuk Diaan Mahatau Atau Sudut Karena Orang Ketiga Mahatau Begitu Ya Bisa Dengan Menggunakan Nama Orang Benda Dan Sebagainya Nah Disini Pengarang Berada Di Luar Cerita Menjadi Seorang Pengamat Yang Mahatau Begitu Ya Bahkan Bisa Berdialog Langsung Dengan Pembacarmu Kemudian Yang Terakhir Subut Pandang Orang Ketiga Terbatas Atau Dian Terbatas Pengarang Menggunakan Subut Pandang Orang Ketiga Sebagai Pencerita Yang Terbatas Hak Berceritanya Yang Hanya Menceritakan Apa Yang Dialami Tokoh Yang Dijadikan Tumpuan Cerita Jadi Tidak Bahatau Dari Tokoh Yang Banyak Nah Anda Juga Membaca Rujukannya Langsung Sebaiknya Ada Robert Santon Di Disini Ada Di Teori Fisi Robert Cerita Kemudian Todorov Satas Satra Lalu Buku Go Suza Iman Menunggu Selimak Kerja Karya Luar Selimak Tumpang Disini Sudah Aplikasi Ya Traktik Lama Nah Kemudian Untuk Menjual Materi Ini Saya Menggunakan Tumor Bisik Dari Jumat Nah Demikian Para Mereksiswa Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Lain Analisis D Menceritaan Nanti Juga Akan Saya Berikan Contoh Analisis Dalam Buku CDF Mudah Mudah Anda Bisa Memahaminya Dan Anda Bisa Melaplikasikannya Dalam Analisis Servet Anda Tetap Semangat Jaga Vitalitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai